Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Dikisahkan ada seorang lelaki yang pelit sekali Saking pelitnya, ia selalu memikirkan bagaimana cara terbaik agar ia tak terlihat memiliki banyak harta Sehingga orang-orang di sekitarnya tidak akan meminta apapun darinya meskipun sedikit Hingga pada suatu hari ia berkeliling ke desa-desa tetangga Di desa pemberhentiannya terakhir ia menemukan desa yang mana semua penduduknya suka menolong dan dermawan Lalu lelaki pelit ini berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin Tujuannya agar para penduduk desa iba padanya Tanpa menaruh curiga, warga pun memberikan santunan banyak sekali Dari makanan, uang, dan juga baju Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaan Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja Pikir si lelaki kegirangan Akhirnya lelaki ini memutuskan untuk menjadi pengemis Setiap hari yang ia lakukan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta Karena yang ia kenakan baju compang camping tentu membuat para warga simpati dan kasihan Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis dan banyak sekali Karena seringnya berbohong untuk mendapatkan bantuan Akhirnya kedok si lelaki terendus oleh salah satu penduduk desa Kala itu ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah lelaki pelit ini Si lelaki terlihat mengenakan baju yang indah Ia masuk ke dalam rumah sambil membawa harta hasil dari mengemisnya Tak lama kemudian, si lelaki kembali keluar Berganti mengenakan pakaian compang camping Si lelaki lalu melakukan aksinya mengemis ke setiap rumah warga Ia tak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dibantau oleh salah satu warga desa Kabar tentang kebohongan si lelaki akhirnya beredar di masyarakat Para penduduk desa kini tak lagi memperdulikannya Apabila si lelaki datang mengemis Para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya Mengacuhkan rengekan dan tangisan palsu si lelaki pengemis Terlebih saat mereka mengetahui Apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga Karena ternyata diam-diam ia menimbunnya Dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangga sebelah Tidak hanya menimbun susu dan madu Pria tersebut juga memendam uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya Tujuannya supaya tak ada seorang pun yang tahu Sementara itu di sebuah istana yang megah Petinda Raja terlihat sedang ngobrol asik dengan Abu Nawas Saya dengar kabar katanya di seberang sana ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan Apa betul Abu Nawas? Tanya Petinda Raja di sela-sela obrolannya Saya sendiri belum tahu pasti paduka Karena saya belum pernah kesana Tapi yang saya dengar memang demikian adanya Sahut Abu Nawas Petinda Raja pun menjadi penasaran dan terbesit keinginan untuk meninjau desa tersebut Apa perlu saya temani paduka? Tawar Abu Nawas Tidak usah Aku ingin melakukannya sendiri Tanpa didampingi siapapun Balas Petinda Raja Keesokan harinya Petinda Raja segera memulai perjalanannya Ia berangkat dengan pakaian biasa dan tanpa seorang pun yang mendampingi Tujuannya agar tidak diketahui identitasnya Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh Baginda Raja belum juga menemukan desa tersebut Naasnya Baginda Raja lupa membawa bekal makanan dan minuman Sehingga dirinya merasakan letih dan lemas Wajahnya menjadi pucat Tubuhnya pun gemetaran Karena tak kuasa menahan haus dan lapar Untunglah dari kejauhan ia bisa melihat beberapa rumah penduduk Dengan segera ia mempercepat laju kudanya Tak lama sampailah Baginda Raja di depan rumah si lelaki pelit Sayangnya baru hendak turun dari kudanya Lelaki pelit itu justru membentaknya Hei jangan turun disini Aku tidak punya apa-apa Walaupun hanya segelas air putih Baginda Raja pun terkejut mendengarnya Katanya desa ini warganya dermawan semua Tapi kenyataannya tidak demikian Pikir Baginda Raja dalam hati Terpaksa ia pun melanjutkan perjalanannya dengan sempoyongan Karena tak kuasa menahan letih serta lapar Baginda Raja pun terjatuh dan pingsan di tengah jalan Saat ia tersadar ternyata ia sudah terbaring di salah satu rumah warga Ia tengah dikerumuni orang-orang yang khawatir dengan kondisinya Setelah Baginda Raja siuman Para warga lalu memberinya makan dan minum Kamu dari mana? Kenapa sampai pingsan? Tanya salah satu warga Tapi Baginda Raja sengaja menutupi jati dirinya Ia berpura-pura mengaku dari desa seberang yang sedang melakukan perjalanan jauh Kalau kelelahan dan lapar Berhentilah dahulu Mampir dan istirahatlah di salah satu rumah kami Pasti akan dipersilahkan dan diberimakan Kata para warga Saya sudah sempat berhenti di salah satu rumah warga Tapi saya malah dibentak dan diusirnya Balas Baginda Raja Mendengar itu, para warga pun terkejut Karena belum pernah seorang warga pun Yang mengusir orang asing saat meminta bantuan Apalagi dengan kondisi yang tengah kelelahan dan kelaparan Setelah ditelusuri Ternyata warga yang mengusirnya adalah warga pendatang Dia adalah lelaki kikir yang suka mengemis Para warga pun meminta maaf Dan memberi tahu kepada Baginda Raja Siapa orang yang mengusirnya itu Ketika kondisinya sudah pulih benar Baginda Raja akhirnya meminta izin untuk pamit Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para penduduk Yang telah membantunya dengan sangat lulus Saat Baginda Raja memacu kudanya kembali Ia terus memikirkan kebaikan hati para warga desa tersebut Selang beberapa hari Desa tadi dihebohkan dengan datangnya serombongan pasukan berkuda dari kerajaan Seakan tak percaya apa yang mereka lihat Para penduduk desa itu pun berhamburan keluar dari rumahnya Tamu mereka kini membawakan sejumlah kuda Yang mana mengangkut banyak makanan dan emas Lalu dibagikan pada tiap-tiap penduduk desa Saking terkejutnya mereka hanya bengong saat menerima pembagian hadiah Mereka pun masih bertanya-tanya Siapa orangnya yang telah memberikan hadiah begitu banyak Setelah semua penduduk mendapatkan bagiannya Baginda Raja yang berada di posisi paling belakang Akhirnya muncul dan memperkenalkan diri Ia segera turun dari kudanya dan menyalami satu persatu penduduk desa Seketika itu juga penduduk desa baru mengetahui Dia adalah sang penunggang kuda yang tersesat dan kelelahan Yang ternyata adalah rajanya sendiri Dengan perasaan bahagia dan terharu Baginda Raja kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk desa Tak berhenti sampai di situ Baginda Raja juga mengundang mereka ke istana untuk menghadiri jamuan khusus Pada keesokan harinya Para warga desa tersebut datang ke istana memenuhi undangan Baginda Raja Di saat perjamuan berlangsung Baginda Raja memanjatkan syukur tak terkira Karena masih ada banyak orang dermawan di wilayahnya yang ia pimpin Mendengar kebahagiaan Baginda Raja Warga desa yang baik hati itu pun turut berbahagia Tapi tiba-tiba di tengah-tengah acara Baginda Raja dikejutkan oleh suara tangisan seseorang Yang merengek meminta masuk ke dalam istana Karena penasaran Baginda Raja meminta pengawalnya Untuk mempersilahkan orang tersebut masuk dan menyampaikan keluhannya Ternyata yang menghadap Baginda Raja Adalah laki-laki kikir yang menolak membantunya beberapa waktu lalu Di hadapan Baginda Raja, ia menangis terseduh-seduh Kenapa paduka tidak menuju rumahku saja? Kenapa paduka tidak menjadi tamuku saja? Andai saja paduka menjadi tamuku Maka saya juga akan turut diundang Dan ikut memperoleh bongkahan emas Si lelaki kikir ini masih belum juga menyadari Bahwa orang yang dipentak dan diusirnya tempoh hari Adalah Baginda Raja sendiri Mendengar perkataan si lelaki kikir Semua orang pun tertawa Serta memintanya untuk segera pulang Sementara Petinda Raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala Dan terheran-heran Bagaimana bisa seorang yang pelit Bisa hidup di tengah-tengah orang-orang yang termawan Sampai disini dulu perjumpaan kita Semoga Anda terhibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh